Pantau dua laga perdana Liga 1, Shin Taeyong bakal angkut Ramadan Sananta dan penerus Marcelino Ferdinand ke tim Nas Indonesia. Shin Taeyong sendiri bersama Yu Jehun tengah memantau laga Bali United versus PSS Leman pada Sabtu, 1 Juli 2023, sore Wita di Stadion Kapten Iwayandipta, Gianyar. Laga tersebut sebenarnya berlangsung menarik, karena menampilkan beberapa nama pemain yang pernah jadi andalan Shin Taeyong. Salah satunya adalah Irfan Jaya yang pernah jadi tulang punggung tim Nas Indonesia pada piala FF 2020. Namun, bisa jadi nama Ricky Chawor yang menjadi sosok yang paling disorot oleh pelatih asal Korea Selatan sore itu. Pasalnya, Ricky jadi penentu kemenangan PSS Leman dengan tembakan dari tengah lapangan melampaui Adilson Maringa. Penampilan penyerang pengganti PSS Leman, Hoki Charaqa tentu juga menarik perhatian. Apalagi Hoki juga sempat membela tim Nas U-20 Indonesia di bawah asuhan Shin Taeyong pada piala Asia U-20 2023. Staff pelatih tim Nas Indonesia yang lain juga tengah sibuk memantau laga kedua Liga 1 antara Persis Solo versus Persebaya Surabaya. Nama pertama tentu adalah Ramadan Sananta yang tampil cemerlang untuk Persis Solo malam itu. Patut dinantikan apakah ada nama baru yang akan dipanggil Sintiung? Berita lainnya. Bantu Ipsuittown menang 6-0, Elkan Bagot jadi sorotan. Ipsuittown menang 6-0, Elkan Bagot jadi sorotan. Sekadar diketahui, back tengah tim Nas Indonesia itu tampil ketika Ipsuittown mengalahkan Felis Toe O'Walton United 6-0 di laga uji coba pramusim pada Sabtu, 1 Juli 2023, malam. Elkan Bagot dimainkan pada babak kedua dalam laga yang digelar di AGL Arena itu. Back kelahiran Bangkok tersebut ikut berkontribusi dalam keberhasilan skuad Ipsuittown menghindari kebobolan alias mencatatkan clean sheet. Adapun, gol-gol kemenangan Ipsuittown dicetak oleh Sone Aluko, 2 gol, Kyle Edwards, Kaiden Jackson, dan Panutce Camara. Hasil ini menjadi modal positif bagi klub kasta kedua Liga Inggris tersebut untuk tampil di divisi Championship 2023 hingga 2024. Selain itu, ini juga menjadi modal baik bagi Elkan Bagot yang berpotensi ambil bagian dalam skuad utama Ipsuittown pada musim depan. Sebagai informasi, Elkan Bagot sendiri kembali ke Ipsuittown setelah dipinjamkan ke Gillingham dan Chartenham Town pada musim lalu. Menariknya, setelah bantu Ipsuittown menang 6-0, Elkan Bagot jadi sorotan. Dalam hal ini, Elkan Bagot muncul di Instagram resmi Ipsuittown setelah berhasil membantai Felistowe Awalton United. Terlihat, Elkan Bagot melemparkan senyum manisnya di belakang rekan-rekannya setelah laga tersebut, sehingga disorot oleh netizen. Di antaranya, ada yang memuji back jangkung timnas Indonesia itu karena telah mengalami peningkatan baik dari segi kecepatan, power, hingga refleks. Elkan sekarang, kecepatan, oke, kekuatan, oke, refleks, oke, tulis seorang netizen osasaja 2509.